Nurman Jamal dan Sahbantiar Tambunan, Pungkam, usai diperiksa penyidik KPK selama 1 jam. Keduanya diketahui merupakan PNS dan Pensiunan Pado Dinas PUPR Provinsi Cambi. Nurman Jamal, Pejabat PNS PPTK Pembangunan Jalan Wilayah 6 dan Sahbantiar Tambunan, Pensiunan PPTK Dinas PUPR Provinsi Cambi, ikut diperiksa KPK Pado Kami Siang. Usai keluar dari ruang penyidikan, keduanya irit bicara dalam pemeriksaan terkait kasus suap duit Ketok Palu, RAPBD Provinsi Cambi tahun 2017-2018 di Polda, Cambi, Kamis 6 Desember 2022. Keduanya masuk pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ke ruang pemeriksaan KPK. Saat dikonfirmasi terkait proses pemeriksaan, Nurman yang menggunakan jaket dan topi tidak banyak menjawab pertanyaan waktawan yang telah menunggunya. Namun Nurman mengakui pemeriksaan masih seputaran proses suap ketok Palu, RAPBD Cambi. Tidak berselang lama setelah Nurman Sahbantiar juga selesai menjalani pemeriksaan, tampak mengenuhkan Kemenja Putih meninggalkan ruangan pemeriksaan. Saat dimintai keterangan, Sahbantiar meminta wartawan untuk tidak mewawancarai dirinya, karena dirinya hanyalah pensiun PNS pada Dinas PUPR Provinsi Cambi. Namun Sahbantiar mengaku dirinya kurang lebih diperiksa kurang lebih selama satu jam, dengan belasan pertanyaan oleh penyidik KPK. Oke, Bang Izin Bang. Tadi kita diperiksa KPK? Ya, bang. Diperiksa dari ruang KPK? Berapa pertanyaan? Enggak, enggak. Berapa lama kita dari dalam? Enggak usah saya diwawancarain. Enggak, enggak, siap. Tapi kita dari PU ya? Enggak, enggak. Dari mana gitu, bang? Saya pensiunan. Pensiunan di PUPR, bang? Siap. Berapa lama? Tadi berapa lama, bang? Dari jam berapa kira, bang? Jam 11. Jam 11, bang, ya? Ada 10 pertanyaan tadi, bang? Untuk... Untuk Apik, bang? Tima Sanjaya, Cek TV, Ngabak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!